Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pembahasan kita kali ini adalah Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak Atau disebut sebagai penghasilan yang bukan objek pajak Kali ini kita akan bahas khusus untuk wajib pajak orang pribadi Kita mengetahui bahwa penghasilan yang bukan objek pajak Tidak akan digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak akhir tahun Dengan demikian, pemahaman tentang jenis penghasilan yang termasuk bukan objek pajak ini Menjadi penting Penghasilan yang bukan objek pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut Setiap jenis penghasilan tersebut akan kita bahas satu persatu Penghasilan yang bukan objek pajak yang pertama adalah Bantuan atau sumbangan Dan harta hibahan Undang-undang BPH tidak memberikan definisi apa itu bantuan atau sumbangan Tetapi kita bisa menyebutkan contohnya Yaitu, pemberian karena adanya kondisi penerima yang sakit, tertimpa musibah, ada suatu acara pernikahan, dan lain-lain Artinya, orang yang sedang sakit Kemudian menerima pemberian dari teman-temannya sebagai wujud persahabatan Maka pemberian tersebut bukanlah objek pajak bagi yang menerimanya Termasuk kategori bantuan atau sumbangan adalah zakat Yaitu bagi pemeluk agama Islam Atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib Yaitu bagi pemeluk agama selain Islam Ini artinya, WPOP yang menerima pembagian zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib Bagi dia bukanlah objek BPH Harta hibahan juga bukanlah objek BPH Jika diterima oleh keluar kesedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat Atau diterima oleh OP yang menjalankan usaha mikro dan kecil Contoh harta hibahan yang bukan objek pajak ialah jika Seorang ayah memberikan tanah kepada anaknya Hibah itu diberikan saat pemberi atau penerimanya masih hidup Ayah dan anak atau sebaliknya Merupakan contoh dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat Lain halnya jika harta hibahan tersebut diberikan dari kakek ke cucu Atau sebaliknya, maka harta hibahan tersebut termasuk dalam objek pajak Kenapa? Karena tidak lagi 1 derajat dalam garis keturunan lurus Kakek ke cucu itu 2 derajat Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah Bantuan, sumbangan, dan hibah Bukanlah objek pajak sepanjang diantara pihak-pihak yang bersangkutan Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan Sebagai contoh, A adalah pemegang saham PT B sebesar 40% Satu saat PT B memberikan bantuan kepada A Maka bantuan yang diterima A adalah objek pajak Karena A memiliki hubungan kepemilikan dengan PT B Jenis penghasilan yang kedua adalah warisan Warisan berarti pembagian harta karena pemilik harta sebelumnya telah meninggal dunia Pihak yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris Dalam undang-undang PPH, warisan yang diterima oleh ahli waris bukanlah objek pajak Meskipun yang meninggal atau sang pewaris bukan ayah atau ibunya Ingat, bedakan ketentuan ini dengan ketentuan dalam harta hibahan Jenis penghasilan yang ketiga adalah natura dan atau kenikmatan Natura berarti berwujud barang, bukan dalam bentuk uang Contohnya, pemberian berupa sembako, parsel, baju Sedangkan ketentuan berarti fasilitas Misalnya, menempati rumah dinas tanpa membayar Diberikan fasilitas mobil dinas Natura dan atau kenikmatan bukan merupakan objek PPH Dalam kaitannya dengan penggantian atau imbalan Sehubungan dengan pekerjaan atau jasa Misalnya, PTA memberikan pegawainya THR dalam wujud sepeda motor Bisa juga ada pemberian fasilitas tinggal di rumah dinas Bagi karyawan bagian produksi Semua itu adalah natura dan kenikmatan Sehubungan dengan pekerjaan Jika misalnya, PTB mengadakan sayembara berhadiah Dan salah satu karyawannya berhasil memenangkannya Serta mendapatkan imbalan berupa mobil Maka, mobil tersebut bukanlah termasuk dalam pembahasan natura Dalam hal ini Karena, meskipun yang diserahkan adalah mobil Dan yang menerima adalah karyawannya Tetapi, pada rekatnya Mobil itu didapatkan dari suatu kegiatan Bukan pekerjaan Sehingga, hal tersebut merupakan objek pajak Yaitu objek pemotongan BPH Pasal 21 Secara umum, natura dan atau kenikmatan Adalah bukan objek pajak bagi penerimanya Jika yang memberikan adalah wajib pajak atau pemerintah Jika pemberinya adalah bukan wajib pajak Misalkan, kantor kedudahan besar Memberikan tunjuan hari raya kepada lokal staffnya Berupa, parsel, buah-buahan, dan sebagainya Maka, hal itu menjadi objek pajak bagi wajib pajak orang pribadi Yang menjadi staff lokal di kedudahan besar tersebut Kondisi lain Jika pemberinya adalah wajib pajak yang dikenakan BPH final Seperti perusahaan konstruksi Perusahaan real estate, dan sebagainya Maka, natura dan atau kenikmatan yang diberikan Itu menjadi objek pajak bagi karyawan atau karyawati yang terlibatnya Kondisi berikutnya Yaitu, jika pemberinya adalah wajib pajak dengan norma penghitungan khusus Atau dim profit Misalnya, perusahaan pelayaran Maka, natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh karyawannya Atau yang terima dari perusahaan yang menggunakan team profit Menjadi objek pajak Jenis penghasilan yang keempat adalah Pembayaran dari perusahaan asuransi pada orang pribadi Sehubungan dengan asuransi kesehatan Asuransi kecelakaan Asuransi jiwa Asuransi duit guna Dan asuransi biasiswa Hanya jenis asuransi tersebut Yang bukan objek pajak Jadi, di luar itu Uang hasil klaim asuransinya Akan menjadi objek pajak Misalnya, pembayaran karena klaim asuransi kerugian Hal itu adalah objek pajak Jenis penghasilan yang kelima adalah Bagian laba yang diterima oleh wajib pajak OP Dari 6 badan sebagai berikut Yaitu Perseran komaniter Atau CV Persekutuan Perkumpulan Firma Dan kongsi Dan satu lagi Kontrak investasi kolektif Jenis penghasilan ke-6 adalah Biasiswa Tetapi, ada kondisi bahwa Biasiswa yang diterima Wajib pajak orang pribadi Adalah menjadi objek PPH Yaitu saat terdapat hubungan istimewa Antara yang menerima Biasiswa Dengan pemberi Biasiswa Pemberi Biasiswa Diwakili oleh pemilik Komisaris Direksi Atau pengurus Jadi, jika penerima Biasiswa Mempunyai hubungan istimewa Dengan pemberi Biasiswa Atau salah satu dari keempat pihak tersebut Maka Biasiswa tersebut Menjadi objek pajak Hubungan istimewa adalah Kondisi seperti tampak pada layar Jenis penghasilan ke-7 adalah Bantuan atau santunan Yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada wajib pajak tertentu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam hal ini adalah Kelima badan Sebagaimana tampak pada layar Dan wajib pajak orang pribadi Tertentu Yang menerima adalah Wajib pajak Bumpe Yang berada dalam salah satu Kondisi yang tampak pada layar Demikianlah keseluruhan Jenis penghasilan Yang bukan objek pajak Untuk wajib pajak orang pribadi Selamat belajar Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati